Oh iya selamat sore juljol motor juljol ner Yang masih setia menonton kita jalan-jalan santai ya Ini kita lagi jalan-jalan santai di sekitar daerah Mekarwangi ya sore-sore Ini daerah perumahan elit di Bandung Kita jalan-jalan sore aja sambil menikmati pemandangan suasana di perumahan Sambil ngobrol santai gitu ya Apa ya ngobrol tentang mungkin yang lagi rame itu sekarang Ini ya sampai krisis gitu ya Di dunia kan udah pada Corona udah pada mulai sirna gitu ya Kita mulai lagi mulai masuk ke endemi apa ya Pokoknya setelah Corona gitu ya Kita harap setelah Corona itu kondisi semakin baik gitu ya Tapi kenyataannya kalau lihat kita realita sekarang gitu ya Pasca setelah Corona itu malah makin susah gitu ya Kayak dulu kan makanan banyak gitu ya Terus minyak masih murah gitu Itu bensin masih murah Nah sekarang justru udah Corona itu harusnya kan Kehidupan itu harusnya lebih baik Ini kenyataannya Malah Jadi semakin kacau gitu ya Salah satunya harga-harga jadi naik gitu ya Minyak bensin pada susah nyarinya sampai ngantri Udah gitu Minyak goreng susah juga Ya itu jadi Yang harus kita hadapi setelah Corona usai Ini jadi Barang-barang jadi susah gitu Jadi mungkin karena pas Corona Pabrik-pabrik Produsen-produsen makanan pada Memphk atau merumahkan Para pegawainya Nah sekarang baru kerasa Karena jadi produksi makanan Atau barang-barang Karena Corona kemarin Produksinya sedikit Sekarang udah masuk Sesudah Corona Jadi Orang-orang nyari Jadi ngalah susah gitu Karena Barangnya sedikit gitu Yang sebagai jaga-jaga gitu Kedepannya Ya kita harus selalu Siap aja gitu ya Terhadap Apa yang akan terjadi di dunia Kita harus siap-siap Kayak misalkan sekarang kan krisis Pangan gitu Ya kita udah mulai Nyetok-nyetok makanan Gitu ya Disini rame tuh Ada yang lagi foto-foto Bede gemes Tuh di depan ada Steve Joe Lagi orang raga Jadi Ya dengan Kacau nya dunia ini Ya kita harus Mempersiapkan diri Kayak buat nyetok makanan Di rumah Buat tiga bulan Bagusnya buat satu tahun Buat Bensin gitu Ditimbun Ya itu cuma obrolan santai aja Gitu ya Jangan terlalu Stres Menghadapi Kehidupan Gitu ya Santai Santai Semua sudah ada Yang mengatur Gitu ya Ya kita cuma Menjalani aja Jangan Dibawa Stres gitu ya Dengan Kondisi Ekonomi Kondisi Yang ada di Depan kita Setelah Corona Ya mungkin itu aja Ngobrol-ngobrol Singkatnya Ngobrol-ngobrol Unfaedah Saya ucapkan Terima kasih Sampai jumpa Di Jalan-jalan Saya Berikutnya Sampai jumpa